Jembatan Parit Gompong yang terletak di jalan Sri Sudewi, kota Kuala Tungkal sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak baut jembatan banyak hilang diduga dicuri orang. Takayal ini pun membuat kekhawatiran tersendiri bagi warga sekitar dan pengguna jalan. Sebab kendaraan tonal sebesar kerap melintasi jalan tersebut dan ditakutkan jembatan akan ambruk. Hampir satu tahun jembatan Parit Gompong telah selesai dibangun oleh pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau PPJN. Namun sayangnya meski telah selesai dibangun, agar tetapi kondisi jembatan masih dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya baut jembatan maupun tekstur kondisi jembatan kian memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari baut di baut jembatan yang banyak hilang dan kondisi dinding jembatan juga banyak retak. Hal ini pun menjadi keluhan bagi warga sekitar jembatan. Diungkapkan oleh Anton, salah seorang warga sekitar, bahwa kondisi baut jembatan yang hilang sempat menjadi perbincangan hangat warga Kuala Tunggal. Bahkan hampir sepekan terlihat baut jembatan hilang diduga dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Meski tidak terlalu banyak baut baut jembatan hilang, namun ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga sekitar. Sebab baut tersebut dapat dibuka atau mudah dicuri mali. Dengan kejadian ini, ia berharap pihak Balai dapat segera memperbaiki jembatan tersebut. Sebab selain baut jembatan hilang, jalan jembatan juga kondisinya rusak dan berlubang. Sehingga juga kerap terjadi kecelakaan, terkhusus pengendara roda dua. Kalau cemas tuh pasti bang, karena kan disini memang pas jalan untuk lalu-lalang. Jalan lintas ya? Ya, jalan lintas. Buat mobil besar kan sering lewat sini bang. Apalagi pas ini ada kejadian juga baut-bautnya banyak hilang. Jadi itu dia bang, kecemasan masyarakat juga pasti ada. Dan juga kerusakan jalan ini kayaknya kurang dirapikan lah kalau bisa bang. Karena juga sering tidak dikecelakaan juga bang. Hal senara juga dikatakan Sah Rudin. Ia berharap pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN cepat tanggap. Sebab jembatan parit kompong tersebut merupakan jembatan andalai masyarakat Kuala Tunggal. Karena jembatan tersebut merupakan akses penghubung menuju pusat kota Kuala Tunggal. Harapan kita mungkin untuk baut hilang ini cepat segera ada perbaikan lah ya? Ya, maunya begitulah cepat diperbaiki kan. Mereka dipasang balik lagi kan. Baut-bautnya ya? Iya. Mungkin kalau ini tonasi besar juga, jalan lintas juga lah ini ya? Mobil-mobil besar lewat sini semua ya? Ya, sebagian lah. Kadang-kadang sekali, mungkin pusu, kadang-kadang sekali masuk. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan.